Hello Parents Asi merupakan asupan utama dan terbaik bagi bayi hingga ia berusia 6 bulan. Oleh sebab itu, bunda yang menyusui wajib menjaga kecukupan serta kualitas asi agar bisa memberikan nutrisi yang optimal bagi bayi. Nutrisi dari asi yang tercukupi dan berkualitas tersebut bisa menjaga kesehatan bayi, membuatnya lebih aktif dan juga meningkatkan kecerdasannya. Salah satu cara menjaga dan meningkatkan kualitas asi adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa makanan yang bisa dijadikan sebagai cemilan sehat bagi ibu menyusui. Yuk kita bahas Parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Telur rebus Telur rebus merupakan camilan sehat yang bagus dikonsumsi untuk ibu menyusui karena dapat membuat bayi sehat dan cerdas. Hal ini dikarenakan telur mengandung protein dan vitamin D yang tinggi yang berguna mendukung perkembangan tulang dan otak. Lebih baik dan lebih sehat lagi jika bunda mengkonsumsi telur kampung karena terbebas dari paparan zat kimia. 2. Sereal Sereal yang terbuat dari gandum utuh diperkaya dengan vitamin dan nutrisi yang baik dikonsumsi oleh ibu menyusui karena dapat meningkatkan energi. Gandum utuh mengandung banyak vitamin dan mineral yang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan serta baik untuk perkembangan otak bayi. 3. Roti Gandum Roti gandum mengandung asam folat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan bayi, sehingga roti gandum dapat dijadikan rekomendasi camilan sehat untuk ibu menyusui. Selain itu, roti gandum juga kaya akan serat dan nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. 4. Kacang Merah Mengkonsumsi kacang kacangan sangat disarankan untuk ibu menyusui, salah satunya adalah kacang merah rebus. Hal ini dikarenakan kacang merah bermanfaat dalam meningkatkan produksi asi serta mengandung asam folat dan omega-3 yang berperan penting dalam kecerdasan otak anak. 5. Kurma Kurma dapat bunda jadikan sebagai pengganti camilan yang penuh karbohidrat karena dalam satu butirnya mengandung 50% glukosa dan 2-4% serat yang dapat mempercepat pengembalian energi. Jadi, kurma juga cocok untuk dijadikan camilan diet bunda pasca melahirkan. Selain itu, kurma juga mengandung nutrisi yang baik untuk ibu menyusui dan bayi. Salah satunya adalah tanin yang dapat berperan sebagai anti-infeksi dan menjaga daya tahan tubuh. 6. Yogurt Dilansir dari popmama.com, menurut sebuah penelitian dari Universitas of California, disebutkan bahwa ibu menyusui yang mengkonsumsi yogurt memiliki fungsi otak yang lebih tajam dan tingkat emosional yang jauh lebih terkendali dibandingkan ibu menyusui yang tidak minum yogurt sama sekali. Dan hal tersebut juga berpengaruh pada bayi yang mereka susui. Yogurt disebut memiliki manfaat untuk kesehatan tulang bunda dan si kecil, dikarenakan yogurt memiliki banyak kandungan kalsium. Nah itu dia parents, beberapa rekomendasi camilan untuk ibu menyusui agar si kecil aktif dan cerdas. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.